Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tapin menggelar Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual ke-1 dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada pemilihan umum tahun 2024 di Gedung Triguna Bypass Rantau. Bimbingan teknis yang merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini membahas tentang lembar verifikasi faktual untuk calon keanggotaan DPD Kalimantan Selatan bagi ketua dan anggota PPK. Ketua KPU Kabupaten Tapin H. Henni Hendrianti mengatakan adanya perbedaan terkait verifikasi faktual di mana untuk verifikasi faktual partai politik dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapin sedangkan untuk keanggotaan DPD dilakukan langsung oleh PPS. Hari ini KPU Kabupaten Tapin bertempat di Gedung Triguna mengadakan menindak lanjuti untuk bintek verifikasi faktual calon keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk Ketua dan anggota PPK Kabupaten Tapin. Apa isinya nih Bu? Ya nanti kami akan menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah lembar verifikasi yang nanti akan diisi oleh PPS. Perbedaan antara verifikasi faktual dan verifikasi keanggotaan DPD ini adalah yang dilakukan oleh PPS. Jadi setelah ini PPK dan Ketua, Ketua PPK dan anggota ini nanti akan membintek PPS bagaimana nanti caranya verifikasi faktual di lapangan untuk calon anggota DPD ini. Apa syaratnya Bu untuk verifikasi sendiri Bu? Syaratnya adalah tidak terlalu sweet seperti kemarin parpol ya pada saat verifikasi faktual. Jadi pada saat verifikasi faktual keanggotaan ini mereka hanya mengisi nanti apakah yang bersangkutan benar ada, kemudian meninggal dunia, kemudian apakah masih berada di tempat domisirinya. Jadi tidak ada untuk men-TMS atau tidak memenuhi syarat atau syarat. Jadi hanya memperifikasi faktual tentang keberadaan mereka. Sementara itu anggota KPU Kabupaten Tapin, Haji Muhammad Fauzi yang juga merupakan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu mengatakan untuk Kabupaten Tapin terdapat 11 dukungan untuk calon dan untuk jumlah dukungan sampel mencapai kurang lebih 795 yang tersebar di 12 kecamatan. Untuk seluruh Kabupaten Kota ada 12 calon, anggota calon bakal calon anggota DPD. Untuk Tapin yang akan kita berpaksa, ada dukungan untuk 11 calon. Men-NAS Pak Snorri Adi, yang adalah 12 calon. Dan jumlah dukungan untuk di Tapin, sampelnya ada sekitar 795. Itulah yang tersebar nanti di 12 kecamatan.